Musuh yang jelas bagi manusia adalah iblis. Di dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan. Bahkan ini disebutkan di dalam bagian-bagian surah yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-A'raf. Kita akan kaji lebih dalam surah Al-A'raf ayat 16. Dan 17 bernama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Alam. Silahkan Ustadz Fadol. A'udhu Billah Ibn al-Shaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-A'raf ini kita akan belajar tentang dua ayat ini. Namun yang menarik adalah ketika kita masuk mempelajari Al-Quran. Ternyata kita harus baca mulai dari awal surat. Supaya apa? Supaya pemahaman kita komprehensif. Perhatikan ayat ketiga. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Sedikit kamu mengambil pelajaran. Berarti mengambil pelajaran dari apa? Al-Quran. Kadang kita hidup kita merasa dekat dengan Al-Quran. Kita membacanya tapi kita tidak mempelajarinya. Kita baca tapi tidak mempelajarinya. Betul. Artinya kita sedikit mempelajarinya. Kemudian perhatikan ayat ke-10 sekarang. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Koli lama tashkurun. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ada tidak hubungannya ayat ke-2 tadi? Ayat ke-3? Sedikit mempelajari Al-Quran mengakibatkan apa? Sedikit bersyukur. Sedikit bersyukur, iya. Oke. Kemudian berarti topiknya kaitannya dengan Al-Quran, kaitannya dengan bersyukur. Betul? Betul. Oke. Masuk dalam ayat 11. Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun iblis tidak mau bersujud. Kemudian ada dialog yang Allah badikan di dalam Al-Quran. Artinya menjadi pelajaran buat kita semuanya. Perhatikan ayat 12 sekarang. Kola manaaka Allah tasjuda idha amartuk. Allah berfirman. Apakah yang menghalangi kamu sehingga tidak mau bersujud? Kira-kira alasannya apa? Ngerasa lebih baik. Ya. Jawab. Iblis. Kola. Dia berkata. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dibandingkan dia. Ya Allah. Kenapa sih merasa lebih baik? Kholaktani minnar. Wa kholaktahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Kemudian iblis diusir dari surga karena sombong. Oke. Itu di ayat 13-nya. Coba perhatikan ayat 13. Dicap sebagai orang yang sombong dan tidak layak hidup di surga. Diperintahkan untuk turun dari surga. Cikal bakal kesombongan itu mulai dari mana sih? Cikal bakalnya kenapa penyebabnya? Cikal bakalnya perhatikan ayat 12. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dibandingkan dia. Jadi kesombongan itu diawali dari apa? Melakukan perbandingan dengan orang lain. Iblis merasa dirinya lebih baik dibandingkan manusia. Manusia. Iblis tahu enggak siapa yang menciptakan? Allah jelas tuh. Kholaktani minnar wa kholaktahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau. Berarti iblis tahu yang menciptakan siapa? Allah. Ketika iblis fokusnya kepada bahan penciptaannya. Padahal dia tidak melakukan amal ibadah apapun. Untuk bisa memperoleh diciptakan dari api. Berarti itu adalah hadiah. Sesuatu yang diberikan Allah sebagai hadiah. Tidak patut dibandingkan dengan orang lain. Dan tidak patut kamu menyombongkan diri. Kemudian iblis negosiasi dengan Allah. Negosiasinya apa? Perhatikan ayat 14 sekarang. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Sampai kapan berarti? Sampai manusia dibangkitkan. Ya? Oke. Terus Allah kasih gak? Dikasih. Maka masuk ke dalam ayat 15. Ya. Diberikan waktu penangguhan. Ayat 16 nya. Thumma la'atiyannahum. Kola fa bima awwaitani la'ak udanna lahum sirotokal mustaqim. Ya. Dia berkata. Karena engkau menyesatkan aku. Nah. Siapa yang disalahkan? Allah. Allah. Menyalahkan Allah. Dalam kehidupan kita. Ada gak orang yang berkata. Saya melakukan kemahsiatan itu karena takdirnya Allah. Ada. Siapa berarti yang disalahkan? Tuhan. Sama gak kelakuannya dengan ini? Sama. Sama. Oke. Ayat 17. Thumma la'atiyannahum mimbaini aidihim. Wa min kholfihim. Wa an'aymanihim. Wa an'asyama'ilih. Wa la tajidu aksharahum syakirin. Jadi iblis akan benar-benar mendatangi kita dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Tujuannya untuk apa? Untuk menggoda. Untuk membuktikan kita tidak bersyukur. Logikanya gini. Diusir dari sorga karena apa? Sombong. Sombong, iya. Logikanya ketika dihukum karena sombong, aku akan buktikan manusia itu sombong. Tapi ternyata iblis membuktikan kita tidak bersyukur. Apa hubungannya bersyukur dengan sombong? Iya. Nah kita bisa belajar. Ternyata orang yang tidak bersyukur ekofalen dengan orang yang sombong. Itu pelajaran buat kita. Nah gimana cara yang menggoda dari depan? Dari belakang. Belakang. Samping kiri dan kanan. Kanan dan kiri. Depan. Apa itu depan? Sesuatu yang ada di hadapan kita. Apa itu? Masa depan. Fisik, mobil, kendaraan, harta, kedudukan atau sesuatu sifatnya tidak material. Pujian misalnya. Maka iblis akan mendatangi kita supaya cepat mendapatkannya. Dan akan menghalangi diri kita untuk melihat jauh ke depan. Dan jauh ke depan itu simbolnya apa sih sebenarnya? Kita pasti akan bertemu dengan Allah. Kita akan bertanggung jawab dengan Allah. Iblis akan mendatangi kita dari sisi depan dengan cara menghalangi kita untuk bisa melihat jauh ke depan. Kita pengen cepat-cepat dapat apa yang kita inginkan. Apa dari belakang? Apa dari belakang? Sesuatu yang sudah terjadi. Masa lalu. Masa lalu. Masa lalu itu bisa dua hal kan? Sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Tadi kita sudah mendengar ya. Sesuatu yang buruk terjadi pada kehidupan Mbak Ria tadi. Membuat apa? Sakit hati. Pengen balas dendam. Memori masa lalu yang buruk muncul kembali. Peristiwa itu sudah terjadi. Dimunculkan kembali sehingga kita melakukan action sesuatu yang buruk akhirnya. Atau memori yang baik. Kita punya kenangan yang baik. Contoh sederhananya gini. Kadang kita reuni SMP, SMA. Kita ketemu dengan mantan. Dulu masih kinyis-kinyis nih. Memori masa lalu itu sangat indah sekali dengan mantan. Dan iblis akan mendatangi dari masa lalu dan membuat masa lalu yang indah ini muncul lagi pada kehidupan kita sekarang. Dan pengen menghidupkannya pada kehidupan kita sekarang. Walaupun masing-masing sudah punya masangan. Dia sudah menikah dengan orang lain dan sudah punya keluarga. Ketika dia sudah melakukan perselingkuhan dengan mantannya. Maka sesungguhnya dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Kan sudah punya keluarga. Iblis mendatangi dengan masa lalu. Memanipulasi masa lalu. Masa yang indah yang sudah lewat itu pengen diulang pada masa sekarang. Apa godaan sebelah kanan? Sesuatu yang baik. Lagi mana caranya? Udah kamu sholat saja. Sholat. Iblis akan membiarkan itu. Sholat. Sedekah. Sedekah. Kemasjid. Kemasjid. Umroh. Umroh. Haji. Haji. Iblis mendatangi kita dari sebelah kanan. Kemudian membisikkan kepada kita. Kamu lebih baik dibandingkan orang lain. Kamu hebat. Ibadahmu luar biasa. Ya Allah. Jadi ternyata orang yang sebelah kanan aman gak dari godaan? Gak aman juga. Karena perhatikan ayat sebelumnya. Nah saya cari ayatnya. La'ak udanna lahum sirotokal mustaqim. Aku kata Iblis aku akan duduk menunggu mereka yang berada di jalan yang lurus. Kalau orang sudah bermaksiat ngapain lagi digodain? Iya. Malah nunggunya di jalan orang yang coba mau menahin diri ya. Iya. Pertanyaan gini. Perhatikan ayatnya. La'ak udanna lahum. Aku akan benar-benar duduk. Luh bahasanya kok unik ya. Iya. Bahasa aslinya, originalnya, Arabnya duduk. Duduk itu apa? Kayak misalnya perempatan ya. Kadang-kadang ada polisi. Iya. Kalau ada polisi kita gak melanggar. Gak melanggar. Polisinya sembunyi. Orang cenderung melanggar gak? Melanggar. Iya. Kemudian muncul. Ketika melanggar muncul polisinya. Kita ditilang. Kalau kita kan alasannya kenapa melanggar? Soalnya saya gak ngeliat bapak. Nah Iblis menggoda kita dari sisi dia sedang duduk menunggu. Pasti kita akan melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan. Nah masuk ke dalam perangkatnya. Walaupun kita baik. Ya sebelah kanan digoda dengan kebaikan kan sebenarnya. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Kadang kita mengucapkan. Wah Alhamdulillah ya. Kelihatan bersyukur kan? Iya. Anak saya sekolah di perguruan tinggi negeri. Karena kami mendidiknya dengan cara yang baik. Memilihkan sekolah yang baik. Kami kedua orang tuanya disiplin sekali. Kelihatan bersyukur atau tidak? Kelihatannya bersyukur. Kelihatan bersyukur? Iya. Tapi yang dipuji siapa sebenarnya? Allah atau dirinya? Diri dia. Dirinya. Jadi bagaimana godaan itu selalu muncul. Dan tidak pernah ada yang aman dari godaan ini. Ustadz aman gak? Enggak. Si Roto Kal Mustaqim orang yang berada di jalan yang lurus tidak pernah aman. Masya. Jadi maka doakan Ustadz-Ustadz kita. Kiai-kiai kita doakan. Karena kita semua tidak ada yang aman. Kita saling mendoakan. Baik. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Alam. Bu. 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 Godaan itu dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Yang dari kanan bentuknya adalah pujian terhadap diri kita. Kita ngerasa ujub yang masa lalu yang ada di belakang. Baik yang indah maupun yang jelek. Masa depan yang mau kita capek. Harta, tahta, jabatan. Betul Bu? Kalau yang kiri tadi apa Pak Mas Alam? Nah itu yang belum. Keburukan. 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 Karena yang di depan itu sebenarnya. Ketika kita fokus ingin ini, ingin itu, ingin itu, ini lagi. Kita fokus kepada sesuatu yang kita tidak punya. Dan akhirnya kita tidak apresiasi yang Allah sudah berikan. Ya Allah. Artinya tidak bersyukur kan? Tidak bersyukur. Fokus kepada sesuatu yang kita tidak punya. Iya baik, baik, baik. Luar biasa gue dan ini. Luar biasa ini makanya. Artinya kalau kita kaji lebih dalam ya. Kita tadaburi ya ayatnya ini. Ternyata kena dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala kita cuma ngeliat yang di depan. Tidak bersyukur sampai yang udah kita punya. Betul apa-betul Bu? Bu. Bersyukur gak punya suami di rumah? Bersyukur. Tapi domelin mulu di rumahnya gimana? Silahkan ada yang mau nanya? Angkat tangan silahkan. Ya silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bupat Timah dari Majis Ta'lim al-Barokah, Gunung Putri Bogor. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silahkan. Dalam bulan suci Ramadan katanya setan-setan itu dirantai, tapi kok masih banyak yang gak puasa. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik, Bu Fatimah. Kenapa di bulan puasa katanya diikat setannya. Tapi kok masih banyak orang yang gak puasa dan banyak yang melakukan masyiat. Artinya kita sudah terbebas kan dengan setannya. Berarti yang melakukan itu siapa berarti sebenarnya? Hawa nafsu kita. Maka kalau kita mempelajari Al-Quran, Allah sudah menunjukkan ayat. Di dalam surat Al-Qamar itu Allah sudah menunjukkan bulan yang terbelah itu adalah ayat. Tapi manusia mengikuti hawa nafsunya. Jangan jadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan. Menjadi ilah kan? Iya. Oke. Loh saya kan gak pernah rukuk dan sujud kepada hawa nafsu. Iya. Iya kan kita gak pernah melakukan itu kan? Namun ayat itu maknanya sebenarnya adalah ketika kita sudah melihat kebenaran. Kita tahu itu tidak boleh. Kemudian dalam diri kita, ah gak apa-apa saya pengen mentang itu. Kita memperturutkan keinginan kita. Ketika Allah sudah melarang sesuatu atau menganjurkan melakukan sesuatu. Namun kita menegasikan itu dan kita ikut keinginan kita maka sesungguhnya kita sudah menyembah hawa nafsu kita. Jadi tidak perlu kita rukuk dan sujud. Iya. Itu dosa besar. Menjadikan hawa nafsu menjadi Tuhan. Maka orang-orang yang melakukan kejahatan, padahal orang itu sudah diberikan kemampuan oleh Allah diri yang sehat, tubuh yang sehat, digunakan untuk sesuatu yang buruk, maka sesungguhnya dia adalah pribadi yang tidak bersyukur. Jadi balik lagi ke dalam ayat ini, orang yang melakukan keburukan sesungguhnya adalah pribadi yang tidak bersyukur. Itu orang yang sombong. Bu, jelas. Jelas. Jadi setan apa hawa nafsu? Hwa nafsu. Apa-apa, ini setan saya digudain, padahal emang dianya aja yang pengen. Setannya disalah-salahin terus ya. Padahal ada peran diri kita. Iya. Makasih banyak, Kusat Alam. Atas ilmunya, Bu. Makasih pertanyaannya ya, Bu. Semoga ini jadi pencerahan buat kita semua ya. Bahwa memang musuh kita itu adalah itu iblis ya. Wujudnya ada jin, ada manusia. Terus tadi kita punya hawa nafsu yang akhirnya menyebabkan kita jadi manusia yang gak pandai bersyukur. Dan syukur itu seimbang dengan atau ekvivalen dengan sombong. Ada tetangganya beli mobil kita bilang, baru mobil gitu doang. Baru beli kulkas, eh kulkas gitu doang. Gelangnya baru dua renceng, gue mah di rumah. Banyak, Bu. Kagak. Astagfirullahaladzim. Jangan di mana-mana, kita akan bahas lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia.